Halo, selamat siang hari ini aku sedang berada di Jalan Amai Ani dan aku rencananya ingin mengunjungi museum kota Pontianak musimnya di sebelah sana dan tapi untuk mengunjungi museum itu kita harus memutar sekitar ya mungkin 2 kilo atau 3 kilo lagi disana di Bundaran atau Tugu Bambu Runcing karena di sekitaran sini tidak ada pemutaran jalan jadi aku harus muter lewat Tugu Bambu Runcing disana dan kemudian sampai di museum itu oke, ya mungkin kalian ingin mengikuti aku menggunakan sepeda atau nanti aku potong videonya juga bisa tapi ya kita coba saja langsung oke, kacamata dulu jangan lupa masker pas aku jatuh kali ini aku menggunakan sepeda karena berbagai faktor yang pertama, ramah lingkungan dan ini dia sepedanya yang kedua itu tidak menggunakan bahan bakar dan yang ketiga itu irit di dompet maksudku tidak menggurus isi dompet oke, langsung saja kita jalan mungkin mungkin kalian ingin mengikuti jalan ini oke, langsung saja oke, ini dia saat ini mungkin pukul apa ya mungkin pukul 10 dan ada orang yang ngelaksun tapi aku tidak tahu kenapa dan kita harus melewat jalan ini jalan ini ini gantar kejaksaan kota Pondiana pak tegur-tegur saja oke sebentar ya teman-teman aku mau membetulkan kamera dulu soalnya ini agak miring kayaknya sebentar oke maaf tadi kameranya miring dan harus aku betulkan agar hasilnya juga tidak miring oke harus oke aku rasa kita harus belok ya tidak ingin mengganggu bapak itu tadi bapak tentara sedang menyapu ups sorry oh wah bagi kamu yang baru di youtube channel ini kenalkan nama aku hadis nur dan aku melakukan video seperti ini bukan review sih tapi lebih kepada mengeksplore kota Pondiana karena yang pertama alasannya yaitu karena saat ini aku sedang berada di kota Pondiana dan kota yang hanya bisa aku akses kali ini hanya kota Pondiana mungkin ke depannya aku ingin tidak hanya menjelajahi kota Pondiana tapi juga bisa kota-kota besar lain di kota Pondiana wah itu dia tubuh tubuh bambu rucingnya oke saya aku harus naik kesini nah sepertinya ada acara sudah sudah up up acara wisuda acara wisuda acara wisuda ya acara wisuda ya universitas mama di Hapun Tiana Hapun Tiana Hapun Tiana oke bapak anaknya yang wisuda ya oke ya pak oke acara wisuda itu juga barusan sudah semakin tapi sayang sekali orang tua yang gak boleh datang karena ya kampus bilang eee eee kasus covid mungkin bisa saja eee bertambah banyak dan kita gak tahu diantara mahasiswa tersebut ada yang terinfeksi covid atau keluarganya jadi sebaiknya jangan oke ini dia tubuh eee pemberuncing dan aku rasa kita memutar disini tapi sebaiknya jangan memutar tapi melewati crosswalk aja ini oke mungkin masih lama jadi aku harus menunggu oke bentar oke nah terlalu kecil mungkin sepedaku gak muat gak tau aku rasa muat ya mungkin nanti aku bikin eee lock khusus mengenai gambur uncing aku harus menunggu dulu oke tunggu lampu disana hijau jalan oke 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 kita lewat jalan ini aja biar lebih cepat karena jalan yang karena jalan yang khusus sepeda itu banyak eee kesimpulan putus-putus karena ada terbelokan untuk menuju ke sebuah tempat jadi ya kita lewat eee jalan rayanya oleh teknik eee negeri kota pondiana eee mungkin eee kalian pernah kuliah disini atau pernah pergi atau mengunjung ini sorry ya kalau misalnya eee video ini agak miring-miring atau gementaran karena eee eee triportnya itu kurang bagus karena aku salah beli beli yang murah jadi ya unzone lihat penyemberangan ini lebih bagus sebaiknya gak usah dikasih iklan kan jadi jelek semuanya eee tempatannya aja udah bagus dan bagi kalian tinggal di Pontianak pasti ini gak asing lagi ups ada mobil wuh ini eee mega mall salah satu mall di kota Pontianak ya bisa dibilang mall tidak eee idola seluruh masyarakat di kota Pontianak oke guys bentar lagi nyampe nyampe ke museumnya wah dan aku penasaran kira-kira di dalamnya ada apa aja aku pernah pergi kesana satu kali tapi eee tidak sempat masuk ke dalam eee jadi di bagian luarnya aja oh cukup ngalahkan terasa kita belok kesini aja oh udah belok kesepeda ini dia ini bukan museum tapi tempat orang-orang biasa berkumpul gila mungkin acara apapun bisa disini nanti lebih habis bang wah wah akhirnya sampai juga di museum kalimantan barat mungkin kita masuk lewat sini oke wah oke kita baca dulu auditorium saribento awasan musang daram parkir parkir belok kanan toilet belok kanan kantin kantor belok kanan oke ini dia museum kota pontianak tamannya bagus juga untuk foto-foto di dalam parkir jadi kita parkir dimana mungkin di dalam di belakang tiket pakai tiket nanti kita beli tiket oke oh disini juga ada samsat jadi bagi kalian warga kota pontianak yang mau mengurus samsat bisa di sebelah museum kalimantan barat ini dan disana juga ada seperti mobil perusahaan tapi aku gak tau ada ambulans aku gak tau itu apa oke ada kantin disana oke parkir 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 bisa sepertinya parkir motor disana ya akan parkir disana wah dalamnya juga masih luas oke udah kita tanya bapak mesti pak mau nanya parkir disini gak apa-apa ke boleh kunci ya ah nanti lho saya liat lupa bawa kunci oke bapaknya bilang kunci biar aman kayaknya aku lupa bawa kunci sebentar aku cek oh atasnya terbuka juga oke berarti di sepanjang jalan tadi ini terbuka ya kayaknya aku gak bawa kunci lupa bawa kunci iya aku lupa iya lupa bawa kunci pak 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 ini kemarin saya beli satu juta lebih ya ini yang paling murah saya beli satu berapa ya kemarin satu tujuh di mana Tanjung Pural gak salah gak salah cari yang murah untuk keliling kota ya buat vlog oke aman pak ya soalnya saya lupa bawa kunci ya saya lupa bawa kunci gemboknya saya bawa tapi kuncinya lupa biar ya sebentar ya pakai tiket pak ya pakai tiket masuk pakai berapa ya bayarnya 5 ribuan oh 5 ribuan ya oke paling helm juga saya masukkan 1,5 ribu sekarang ya sekitar gitu lah bapak mau beli sepeda mau beli sepeda apa lagi jangan belikan depan tuh iya tapi bannya 200 kurang tau gak saya itu saya belum pernah service 200 bannya tuh iya 2,5 ribu 400 iya saya kemarin pun udah banyak gak sih keliling-keliling tapi ketemunya sepeda yang ini murah jadi saya beli iya oke pak saya masuk pak ya lihat si dalam dulu oke sudah sampai kita beli kita beli tiket dulu dan pakai masker masker oh banyak anak-anak disini beli tiketnya isi bu mau beli tiket bu satu orang satu orang ya ya umum berapa bu 5 ribu oke tiketnya hanya 5 ribu bentar bu ya oke ini bu terima kasih bu ya masuk lewat sini ya lewat sana ini oh belakang ini oke nanti saya baca makasih bu ya oke ini gak tau tapi kita baca ini ada keterangannya oh ini salah satu bisa dibilang ya rumah adat atau istana ke doriah bangunan fisiknya ada di dekat gak juga dekat rumahku sih tapi ya sekitar berapa puluh puluh kilometer gitu tapi nanti mungkin aku bisa bikinkan vlog khusus bahas mengenai rumah ini kita akan pergi ke rumah ini yang aslinya di kampung dalam kalau gak salah dan ya kita akan pergi ke sana tapi ini ini adalah istana padriah kota pontianak ini bentuknya ini yang ada di dalam kita bisa masuk oh ini dia entrance halo misi bye tapi itu nanti kita bahas satu satu sampai sana banyak kita masuk semua misi ibu mau masuk pakai tiket tiket ada oke bentar ya ini dia boleh di langkah di langkah satu baris atau langsung gak apa-apa langsung nama ada yang itu gak kayak guide yang bisa jelasin atau gak ada sebenarnya ada sih di sana saya juga bisa cuman takutnya kurang jelas karena saya masih magang juga disini gak apa-apa sih tapi ngaku kerja mbak enggak ada oh enggak oh enggak oke saya nanti anak tinggal untuk vlog ini umum umum disini tulis umum disini satu di sejajarkan oh iya oke sorry umum oke oke seperti mbak yang kayak tour guide menjelasin ini kita sambil lihat magang dari universitas mana dari Uli Jakarta oh Jakarta jauhnya magang disini orang pentian oh berarti kuliah di UIN oh berarti semester 6 5 oh semester 6 saya juga baru lulus oh baru lulus iya universitas Muhammadiyah Pontianak iya namanya siapa Nadia saya hadis kita mulai dari mana ini peta oh jatuh oke ini mungkin dari sini ini peta Kalimantan Barat ini petanya udah belum pembaruan oh belum pembaruan oke 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 tapi ini gambaran lah yang hijau-hijau ini kan peta Kalimantan Barat betul kan oke oke kita skip ya ini apa jelasan jelasan mengenai oke wah biografi orang di Kalimantan Barat ini semuanya repika ini diawetkan ini ada orang utang ada musang orang utang musang ini terenggiling 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 berarti oh berarti ini di apa namanya di kayak di apa ya diawetkan diawetkan bahasa ilmiahnya apa ya lupa ya yang kayak viraun oh di mumifikasi ya mumifikasi itu dia baru mbaknya ingat oke itu binatang-binatang tadi ya ini kita mitanya yang dapat ditemukan awan-awan temukan di Kalimantan Barat tapi sebenarnya ini binatang juga ada sih di di daerah lain kayak misalnya di Sumatra mungkin kayak musang tinggiling juga banyak di daerah Sumatra atau Sulawesi tapi mungkin kita gak tahu ada bedanya atau enggak gitu ya mungkin ada yang menjadi dia lebih setimewa yang bikin dia beda gitu kan oke biasanya sih kalau misalnya dari orang yang di sana mungkin ada apa ya kayak dari kulitnya kulitnya atau ukurannya juga bisa kan oke lanjut kak nah ini sebenarnya di lantai 1 ini sebagai ruang edukasi oke kita itu museum kita fokusnya ke 3 etnis kita ini sebenarnya museum etnografin nah jadi 3 etnis yang ada di Kalimantan Barat itu ada Melayu adalah Tiongola dan juga Daya nah kita fokusnya ke itu tapi ini lantai 1 ini sebagai apa introduce apa ya ruang pengenalan gitu buat oh iya buat biasanya kan anak SD anak TK atau anak SMP SMA gitu kan di buku sejarahnya ada kan kita membahas tentang manusia purba segala macam nilai kan manusia purba jadi mereka itu nggak hanya melikat dari buku sejarahnya tapi mereka bisa melihat langsung fisiknya gitu ya ini juga sebenarnya cuma replika aja ya oh ini replika oke kalau misalnya mau lihat aslinya bisa ke Jawa Tengah sanggiran oke oke apa namanya musim nasional dianggatan ini yang apa namanya masa berburu dan meramu jadi pada masa itu kan namanya cara manusia purba itu menghumpulkan makanan itu dengan apa namanya terburu dan meramu atau buat makanan sendiri gimana ini ini alat-alatnya untuk memburu mukul membelah dan sebagainya untuk menggali tanah ini ada replika kekora kemuwan itu Homo Sapiens oh Homo Sapiens saya pernah baca buku ini karya siapa ya novel Homo Sapiens kan banyak di dalam buku itu sebenarnya banyak kan tidak hanya Homo Sapiens Homo Sapiens kan yang terakhir menguasai bumi misalnya dibilang itu sebelumnya kan ada juga keluarga dibilang keluarga kita Neanderthal apa lagi banyak tapi karena Homo Sapiens lebih 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 pintar juga jadi dalam buku dia itu dibilang Neanderthals itu dibunuh sama Homo Sapiens jadi punah oke lanjut kak ini juga ini kapak perimbas ini kapak perimbas ini kapak kan buat oh kayak gitu ya kapak perimbas bahasa malah ini buat noko binatang ini nih yang saya pernah lihat di film dokumenter dia agak tajam dia membuatnya pun pakai batu dipukul batu homo sapiens oke oke lanjut nah ini ada masa berburu yang mengumpulkan makanan singkat lanjut jadi kelanjutannya ini ini ada mata tumpak mata panah jadi ya masih kita lihat masa muasa panah mata panahnya itu jadi bisa dibilang dia lebih agak maju peralatan yang mereka gunakan ini pun juga ini replika juga ya ini juga udah kayak ada modelnya gitu kak ya ya mereka udah bisa memahat gimana ya membentuk ini kayak bentuk kapak ini ini bukan ya beliung oh penara jadi ini lebih besar ya mungkin tuh untuk nebang kayu atau apa gitu ya iya buat nebang pohon ini kapak persegi saya baru pertama kali masuk ke dalam cuma di bawah ya pernah ternyata bagus juga dalamnya iya oke lanjut kak ini situs oke ini punya beker ditemukan benda-benda peningan arkeologi arkeologi oke situs yang ada di teman-teman itu bisa teman-teman itu ada situs mantarado situs mana balang situs melawi oh berarti ini peninggalan-peninggalan masyarakat asli kota kalimantan barat oke oke ini kan bisa dilihat itu ada pecahan kapak ini tulang-tulang hewan ini tulang-tulang hewani entah ini memang peliharaan mereka atau hasil buruan mereka atau hasil dari konsumsi mereka kan belum bisa ini sih kalau itu ini pecahan perahu oh pecahan perahu bekas perahunya oke ini pecahan mangkuk gerabah-gerabah ini kayak bekas punya orang Cina gitu ya iya bisa jadi karena kita kan nanti dingin duang bawah sana kan nanti kan duangnya nanti kan turun kan oke turun lagi nah itu isinya gerabah-gerabah dan itu gerabahnya ya banyak dari dinasti tang dinasti oke saya tahu bagus-bagus jadi tambah penasaran oke megalitik jadi megalitik itu mengenai batu-batu gitu ya peninggalannya ini asli dari masyarakat lokal Kalimantan Barat juga oke Kaposulu Desa Matulan Matalunai Nanggabalang Kabupaten Kaposulu banyak juga Nanggabalang oke Melawi Ersitus Melawi Kabupaten Melawi berarti Melawi itu juga tempat yang bisa dibilang sudah banyak historisnya kebudayaannya mungkin bisa dibilang kota bukan kota sih Kabupaten tetua juga ya dikali Matan Barat oke oke megalitik tradision mengenai batu oke lanjut ini masak perung daging sama gerabah jadi masak perung daging pisau sama ini gerabah-gerabah oke mangkuk buli-buli buli-buli itu apa gak ini nomor 2 ini oh ini buli-buli nomor 2 nya kecil kok kecil gitu ya iya untuk apa ya saya belum dapet pasti tapi ada yang bilang buat naro apa ya kayak apa sih namanya tuh ini mungkin ramuan-ramuan atau kayak obat-obat gitu ya iya baru tempat gitu cuma belum tau pasti sih ya sebenarnya kalau dari informasi saya dapet sih gunanya untuk itu oke jadi ini perundangnya kalau mangkuk kan tau periuk jadi periuknya yang mana ini ini kayaknya ya periuknya ini sebenarnya sama aja sih oh samanya beda bentuknya oh beda bentuknya oke gerabak ini kan dari ada yang dari perunggu yang ini dia dari kalau gerabak oke oke kalau ini kak nah ini manik-manik manik-manik ini sebagai pergiasan malah tidak pergiasan utamanya bagi masyarakat dayak perempuan yang dayak oh itu ya nah itu kan bisa dilihat itu iya wah itu asli ini kalung juga berarti ini dayak semua ya iya 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 lebih banyak kebanyakan sih orang dayak ini kebanyakan orang dayak semua yang pakai oke enggak ada kayak pergiasan dari suku Melayu Tionghoa gitu enggak ada ya oh ada lagi oke ini Nekara apa Nekara kak Nekara ini sebagai koleksi materpisnya di museum prafis di Kalangan Barat dan ini gunanya untuk memanggil hujan jadi sebenarnya ini ditambut gitu buat mukulnya jadi ini dipukul buat memanggil hujan ini milik suku ini sebenarnya kebudayaan Dongshan itu dari kebudayaan Dongfeng Dongshan 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 dari Vietnam jadi ternyata Dongshan Vietnam oke budaya Vietnam yang jauh itu bisa sampai ini ditemukan dimana tau gak ini di di pemangkat ya oh ditemukan di pemangkat terus dari pemangkat dipindahkan ke sini oh Dongsheng ini kan koleksi misalnya penting lah ya kan buat kan ini original juga dongfeng jadi itu dipukul dongshan oh dongshan sorry dongshan terus dipukul dongshan oke berarti yang sana itu variasi aja oke nah ini ini lumayan menariknya ini ini peninggalan peninggalan ada di apa ya kajian kelihatan barat nah ini salah satunya baju baju dari raja ini gak ada keterangan raja ada di raja seberapa ya gak ada sih nah ini ini ada apa namanya sembak ada senjata POC iya saya ada baca juga katanya ada senjata POC ini kan ini kalau gak salah ini pake serbuk apa ya dimasukin serbuk gitu ya serbuk iya kalau gak salah tapi karena ini senjata belum otomatis kalau gak salah ini besar juga ya benar ini ada kotak jimat oh ini jimat oh ini lah fals mungkin kotak jimat itu di dalamnya ada ayat-ayat quran gitu kan tempat lilin tempat lilin ini kayak film-film orang Eropa ini jimat itu bisa dibuka iya bisa dibuka bisa dibuka di dalamnya ada kayak tulisan jiru ini itu apa namanya pedang POC nomor 5 dan itu ada pedang samuraya nomor 8 pedang samuraya dan jepang betul jadi ada peninggalannya pedang VOC lebih panjang yang samuraya lebih pendek biasanya samuraya panjang tapi ini pendek ini kayaknya saya pernah lihat juga sebuah video bajunya kayak gini terus dibilang baju adat melayu sebenarnya karena kan kita kan di Kalimantan Barat ini kerajaan Melayu jadi memang warnanya kuning gak jauh dari kuning dan hijau jadi sebenarnya Melayu ini kan gak hanya di Kalimantan Barat tapi juga sampai di Nusantara Nusantara itu sampai mana sampai Thailand sampai Malaysia ada Brunei sampai Filipina juga ada Medan Medan Nusantara jadi luas lebih luas ini uang ini numistatika ini koleksi ini ada numistatika ini ada uang yang pernah digunakan di Kalimantan Barat ada uang dari kecan Belanda dari Jepang bang Indonesia ntar saya cari yang Belanda oh itu ya ini dari Tan Belanda ya oh itu juga ada Jepang sih sebenarnya dia gak berurutan gabung itu yang besar ini apa nih kak surat keutang kalau yang besar itu yang besar itu uang juga yang itu yang paling lebar besar juga ya ini kayak BPKB ini kayak BPKB BPKB yang paling bawah berarti uang itu uang Belanda kayaknya yang pakai bahasa Inggris gitu ya pakai bahasa centausen konek centausen konek kalau orang Belanda kan konek konek oke tapi ini kayak Cina itu ya mata uang Cina si yuan iya si yuan oke oke ini koin koin nah kalau disini ini udah namanya koleksi heraldics heraldics koleksi heraldics oke ada cap-cap kerajaan ini cap kerajaan itu kan ini lambang-lambang yang biasa digunakan apa ya di baju kerajaan itu kan raja-raja itu juga ada apa ya simbol kerajaan logo kalau bahasa kita sekarang kan logo kerajaan ini kayak biasa di emblem-emblem tentara jadi dipakai sebagai penanda apakah dia pemimpin yang tinggi atau kalau ini mengenai keabsahan cap-cap legalitas lah ini menarik gak nih apa nih kak artesiwa artesiwa maha dewa oke ini menggambarkan apa kak atau menyimbolkan apa apa ya kalau artesiwa itu kalau saya itu memang kurang kalau misal udah melayu jenisnya memang kurang ini saya ini tapi semuanya bukan berkaitan arkeologi ya iya ini berarti arkeologi kan pasti ini kan ditemukannya arkeologi itu kan yang ditemukan di bawah tangan ataupun di bawah laut jadi bawah laut itu nanti kita bisa lihat nanti di sana itu ada kerami-kerami tapi ini kayak peninggalan buddha itu emang peninggalan buddha ini ada penjelasannya tapi kan kita juga bangsa indonesia gak terlepas dari itu apa namanya pengaruh buddha kan kita dulu pengaduk buddha yang terbesar juga jadi dia gak hanya berdagang tapi sekaligus menyebarkan sama juga belanda kan dia menyebarkan agama kristian portugis 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 sebenar-benar dia menyentarkan agama kristian sama juga pedagang arab gak hanya pedagang tapi dia juga menyebarkan agama islam kita ke atas kak ya oke di atas ada apa kak kira-kira ini apa ya sebagai pentingnya dari emosin kolonik negara ini yaitu jolte 2 ini yang etnografi ya etnografi oke oke ini kita udah sampai di lantai 2 ya kak ya ini udah di lantai 2 ini petai yang di bawah tadi kalau gak salah kurang menarik lah ini di ruangan apa tadi kak nah ini etnografi etnografi oke nah ini salah satu ada contoh terkawin dari suku daya taman jadi di sebelah sini kita fokusnya ke suku daya suku daya taman tribe ya oh berarti suku daya itu banyak banyak jenisnya ya ada ada 180an suku daya itu sendiri sekitar 180an itu juga dibagi lagi jadi suku ke suku kecil gitu tadi banyak ya tadi kalau ngomongin daya itu ya agak rumit kaya oh itu juga ini asli kalau di setiap perayakan itu mereka selalu mengapa ya namanya kaditkan gom kayak orang jawa gitu ya oke pastinya ada namanya terisai yang mereka oke 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 dingin nah ini ada kelahiran pada suku daya kelahiran pada suku daya oke jadi ini pasalat yang digunakan pada saat pasaran kelahiran lagi oh paham kalau orang melayu itu kan kayak gunting rambut kalau ini mereka ya ya ada pesawat ini pesawatnya untuk memutuskan tali pusat bayinya disimpan dalam mangkok ini 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 topinya terindak namanya terindak oke oke lanjut jadi suku daya kita juga mengenal yang namanya sunat sunatan oh jadi orang daya juga sunat ya ya jadi gak melayu aja melayu yang apa ya tapi ininya islam kalau kita kan melayu kan mengikuti perintah agama misalnya mereka juga kalau mereka juga ada ya ya karena kan sunat itu kan apa ya misalnya bagian dari kesehatan jadi ternyata orang daya pun mengenal itu maksudnya apa ya namanya memahami lah bahwa sunat itu penting untuk kesehatan kebersihan ini fungsinya untuk kayak sesajennya gitu atau apa enggak untuk inilah salah satu bagian dari alat-alat untuk operasinya oke 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 nanti dipukul-pukul gitu kan ini jadi dari informasi yang saya dapat atau ini juga tidak bisa sembarangan dipakai sama orang daya ada maknanya misalnya mereka sudah melakukan perjalanan jauh atau mereka kan biasanya ada istilahnya civil war atau perang suku gitu kan oke nah jadi mereka misalnya sudah berhasil membunuh atau orang gitu nah itu ditambah katanya mereka melakukan jauh ditambah katanya jadi mungkin bisa dilihat jadi setiap ada prestasi yang mereka dapatkan atau mereka gapai dikasih penghargaan tattoo jadi ini tattoo-nya punya makna betul kalau yang orang Belanda tadi itu kan kita kan pakai emblem mereka ini emblemnya emblemnya tattoo dan permanen bahan tattoo-nya itu pakai apa ada yang pernah bilang informasi saya itu kayak sejenis lilin mungkin itu juga gitu salah satu buat alat ukir juga betul dia kan nanti cairan lilin tadi itu kan masuk ke kulit dipukul-pukul sampai berdarah oke seram tapi seru ini prosesi kematian apa prosesi kematian untuk orang daya ini kayak batu nisannya gitu ya oke ini untuk laki-laki dan perempuan ini oh ini perempuan khusus untuk orang perempuan yang meninggal ini juga ini gong ini gong jadi memang di setiap perayaan kalau ada gong oh gitu jadi gak cuman perayaan besar kayak anak dango aja tapi kematian kematian sama mereka itu akan menjatakan patung-patung gitu patung-patung patung-patung oh nenek moyang-man juga tapi kita kesel ya di ruang perdukunan wah ruang perdukunan serem dengar rumah sandung wah rumah sandung ini kalau tulang-tulang oh ini rumah sandung punya orang daya juga untuk nyimpan tulang belulang kok yang disimpan tulang apa kak tulang banyak bukan jadi kubur jadi apa ya enggak memang mereka kan suku daya ini banyak ya jadi kepercayaan mereka tentang pengumburan banyak gitu berbeda-beda oh iya betul jadi ada di apa namanya dibakar terus disimpan di rumah sandung jadi banyak lah ada kan juga kayak misalnya di Toraja itu kan pembiakan gitu kan jadi enggak semua suku jenis daya itu punya tradisi yang sama salah satu contoh ini dalam hal penguburan mungkin ada yang disimpan kayak gini aja iya kan oke oke ini perisainya bisa ini binatang lah ya ini ada ikan ini sebarang ya kita nyebutnya roh nenek moyang lah gitu karena mereka ini kan majis religius gitu istilahnya percaya gitu kan kepada roh nenek moyang gitu jadi mereka percaya bahwa roh nenek moyang ini bisa melindungi mereka gitu berarti ini gak sembarang ukir kan ada maknanya ada maknanya selalu menyertakan makhluk hidup lah ya ada filosofinya ada maknanya oke ini pakaian tradisional orang daya suku daya ini kan ada gambar manusia lagi kan ini kan kan tangannya tuh ke atas ini dari manik-manik tadi kan di bawah juga ada manik-manik juga dari manik-maniknya dari kerang-kerang gitu iya kayak kerang gitu ya tapi itu kan kayak batu kerikil gitu ya iya kerang-kerang kecil mungkin lah emang kayak kerikil sih iya kayak kerikil jadinya bisa juga mereka kayak membolonginya ya tapi ini emang udah bolong sih sebenernya udah ada bolongannya gitu biasanya orang-orang jenis kayaknya oh gitu oke lanjut ini ada perlengkapan pertahanan diri perlengkapan pertahanan diri oke ini ada orang ini kayak senjata mereka lah ini baju ya nah ini baju ini bajunya ini dibuat dari kulit kayu hmm ya ya teksturnya pun ya kayu apa? kayu kapuak kapuak oke kapuak terbuat dari kayu kapuak dari darah informasi yang saya dapet ini dari darah oh darah ya binatang dari darah ya? ya warnanya alam kayu kapuak oke itu sumpit sumpit itu udah udah gue internasional udah jadi olahrabi internasional sampai ke Malaysia kemana jadi emang keren ya tapi sumpit kan bukan hanya dari suku daya suku lain kan di berbagai negara juga banyak berburu gigi gak ya? iya betul gak tau gigi apa kayaknya sama liya lah sapi mungkin oke lanjut sekarang kita masuk ke sini ini salah satu yang bagi sebagian bagi anak-anak kecil tapi ini sebenarnya salah ini kan tentang peralatan keperdukunan tapi gak gak mesti kita mengatikan perdukunan ini sebagai hal yang negatif tapi ini sebagai salah satu tradisi pengobatan suku daya pengobatannya ya pengobatan karena mereka belum kenal namanya medis gitu kan karena inilah yang digunakan mereka untuk pengobatan tahun berapa nih kayaknya mereka menggunakan alat kayak gini udah lama banget lah maksudnya gak ada memang gak ada tahun pasti ya memang suku daya ini kan memang termasuk ya tertulah gitu kan sesudah masehi atau sebelum ya mungkin sesudah sesudah masehi mungkin oke anak-anak itu kan jadi dari kota pon ya dari tahun 1971 dari sejarahnya dari masuk kudaya sudah ada sudah masehi sudah lama lama tempat tempat obat tempat obat oke ini untuk apa ini namanya kenyalang kenyalang ini informasi yang saya dapat ini tuh kalau bisa dihanyutkan ke laut ke sungai ini penyakitnya juga hanyut oh itu yang mereka percaya ya oke oke ini kayak alat gendang gitu ya berarti di ruangan ini semuanya khusus untuk perdukunan orang daya oke ini patung-patung nah ini patung-patungnya digunakan kalau untuk berbeda macam acara jadi gak cuman apa namanya cuma naik dalam wajah tapi pacara kematian sunatan tadi selain menggunakan go itu nah ini juga istilahnya ikut meramaikan lah ya patung-patung ini ini kan salah posisinya tangannya ke atas gitu iya ini kayak menggambarkan aktivitas hidup mereka ya ini kayak bawa bawa guci yang disana yang ini bawa tas nah ini anak kecil kan nah ini anak kecil kayak sedang main gendang ini sedang bawa tampah gitu kan ini juga serem oke ini memang apa sengaja buat atmosfernya kayak gitu iya serem serem atmosfernya jadi kalau anak kecil mungkin jadi takut oke ini dia juga patungnya menggunakan alat ini biasanya di pohon-pohon besar di pohon-pohon besar dan ini juga biasanya juga menyertakan sesajian gitu lah iya itu ini sih orang biasa orang bisa ngasih koin-koin apa munjung gitu mereka masih percaya mungkin ada ini daya apa ya yang punya tradisi kayak gini daya secara umumnya hampir sampai semua juga pasti menggunakan dukun kayak mistis gitu lah nah biasanya kan di daya itu kan kita kenal sebagai ada upacara kait damu itu kan yang ketahuan sekali ada pelancaran dalam acarannya atau mereka berlandanya itu ada pinang ini bambu daun siri daun siri begitu kayaknya lah daya itu kan masyarakat daya ini dengan keyakinan keyakinan hal-hal mistis juga ini juga sama kayak patung patung ritual ini ruang perdukunan khusus untuk orang daya sekarang kita pindah kemana lagi ini sudah masuk melayu wah ini melayu dapur dapur yang sudah ketemukan di dapur-dapur orang melayu sekitar sekitar umumnya mungkin kalau sekarang di kota sih sudah jarang saya dulu saya orang kampung juga desa kumbung dulu masanya pakai ini keluarga saya kan dulu pakai ini terus transisi ke minyak tanah habis itu transisi ke gas tapi emang sebenarnya mempengaruhi rasa juga kali ya kalau misalnya mungkin tapi yang jelas ini bau ada baunya khas itu kan di atas itu ada tempat salah ikan pengasapan ikan asap kan lebih enak atasnya lagi ada untuk nyimpan kayu api biasanya sebenarnya enak dapur-dapur ini iya lebih irit lah otentik lebih irit energi juga lebih irit walaupun repot lah ya kita ngidupin api terus niup-niupkannya gitu tapi kalau ngidupkannya juga enggak terlalu ribet sih kalau udah ada baranya tinggal ditiup ya itu cuma itu tadi ditiup rawan kebakaran enggak sih kalau misalnya teledor kan ini tempat piringnya biasanya sih orang daya mesti pakai kayak gini kalau di kayak di kampung-kampung gitu banyak sih iya biasanya tuh ada orang datang oh ini rumah saya kok masih ada ya emang masih ada cuman ini secara umumnya ini kita lihat ini kan kayu-kayu gitu kan kalau orang kita itu kan dari kayu belian lebih kokoh kayu belian atau ulin orang pakai atau kayu besi ini dapur orang orang kelimatan barat bukan hanya melayu ini udah masuk melayu ini ada penampasan upacara 7 bulanan oh paham melayu ini kan otakbenin islam jadi ada al-berzani tapi akulturasi ya akulturasi sebenarnya dari jawa juga itu kan nanti diisi air kayak gitu kelapa biasanya cincin itu kaitnya sama sih orang lain pakai pinang juga betul hampir sama beda-beda dikit kalau kita iklam kita setelah al-berzani sama kait kunjung kait barzanji oke lanjut kak ini ada kelahiran oke kelahiran oh berarti kalau kelahiran itu ini tempat bahasa melayu itu tembuni kan tapi kalau bahasa medisnya apa ya lupa juga ini tempat ini tempat puster kalau bahasa indonesianya kalau orang enggak tahu tembuni tempat talipusarnya ini masih autentik sekali kalau orang kalau sekarang kan sudah pakai gayung ini untuk apa gayung betul ini dibuat manual lebih tentik ini apa kayak tempat obat nyamuk apa baki namanya buat larut buat larut